Bapak, Ibu sekalian Logam itu bisa dihasilkan Dari lingkungan kerja atau industri Tapi logam juga bisa dihasilkan Dari rumah tangga Dari semua kegiatan Bisa menghasilkan logam berat Kenapa ya begitu ya Itu kan yang pertanyaannya Jadi hasil penelitian kami Terkait dengan yang ada di Apa namanya Sungai Citarum Tahun 2018 ini Menunjukkan bahwa Logam beratnya sudah melebihi bakumut Kalau kita lihat PB, Kadmium, dan Seng Kemudian Saya tunjukkan lagi Adalah di Cirata Dari Cirata ini Kita lihat juga ada beberapa Di sungai Di mana ikannya sudah tersemar Dengan logam berat Jadi kita lihat ada PB, Kadmium, Cu, Chromium Cobalt, dan Seng, serta nikah Jadi kita Harus waspada melihat Bahwa ini adalah masalah Kenapa di jaring apung ini ya Bapak, Ibu sekalian bisa terlihat ya Di jaring apung ini Jadi di airnya jadi ada logam berat Ternyata salah satu penyebabnya adalah Pakan ikan Kalau di jaring apung ini kan pasti ada Di pemeliharaan Kasih makan Kita inginnya untung ya Untuk jual ikannya Tapi Akhirnya dibuka Begitu ya Seperti ini ya Nah Dan ini tuh diberi makan Nah nanti dibawa ke pasar Pasar Apa namanya Pasar Induk Begitu ya Kemudian nanti dibersihkan di pasar Kemudian Baru nanti dibeli oleh Masyarakat Jadi ini juga akan menimbulkan masalah Di dalam Apa Kesehatan lingkungan Oke Jadi kita lihat konsentrasinya semua di atas SK Gubernur tahun 2000 Nomor 39 Jadi ini adalah yang saya tunjukkan yang Sangguling tadi Ini juga begitu Walaupun ada kata-kata Mungkin tidak terdeteksi Atau kurang gitu ya Ini tidak terdeteksi Saya sih menyarankan Kalau kita melakukan analisis ini Tentunya dengan Apalagi dengan logam dan pesticide Harus dilihat Sinkronisasinya Gitu ya Jadi Apakah Diperkirakan di dalam Air ini Kromium akan banyak Kalau dari literatur itu akan banyak Ya Harusnya Mulai dari yang paling kecil Begitu ya Kita ikuti Tetapi Kita coba Mintakan Air yang dari Apa namanya Air yang dari Citarum Dari Sangguling ini Ini kan Sangguling ini Citarum Dan kita coba Dengan menggunakan Alat Begitu ya Yang harusnya Barangkali dengan standar Yang lebih rendah Supaya terdeteksi Baik Bapak dan Ibu sekalian Ini yang di Muara Jadi di Muara pun Sudah dikatakan Apa namanya Di Airnya adalah Tersema ringan Tetapi Di Sedeman Justru Moderately Polluted Sudah lebih tersema Dibandingkan dengan Yang Apa namanya Yang bagian Hulu ini Jadi kita lihat Baik di hulu Maupun di Apa Di hilir Begitu ya Sampai di Muara Ini juga Menunjukkan bahwa Andanya Pencepanan Baik Saya tidak akan Berlama-lama Ini Adalah bagian Dari Penelitian kami Saat Melakukan Pemetaan Begitu Nah Kita lihat Bahwa ini Sangat bervariasi Bervariasi Dan kita lihat Juga bahwa Stasiunnya Juga di mana-mana Gitu ya Jadi kita bisa Lihat Apakah Terjadi perubahan Akibat Adanya Kegiatan Yang dapat Menyebabkan Logam-logam ini Menjadi Meningkat Jadi Ini ada Di Bagian Dibagi-bagi Begitu Nanti kita bisa Lihat Perubahannya Ini juga Sama Barangkali Yang penting Kalau kita Bicara Mengenai Lingkungan Kita juga Harus Berpikir Bagaimana Caranya Supaya Tidak Terjadi Pencemaran Lingkungan Usaha-usaha Apa yang Bisa Dilakukan Sebetulnya Kita sudah Memiliki Berbagai Kegiatan Terutama Di Industri Tekstil Dan ini Sudah Relatif Lebih Baik Di mana Mereka Menggunakan Apa namanya Mesin Dainya Itu Dengan Berbagai Alternatif Nah Ini tentunya Nanti setelah Ini dibakar Nah Ini yang harus Kita waspadai Apakah Logam-logam Atau Parameter-parameter Tersebut Apakah Diam Di Dalam Airnya Atau Barangkali Terbawa Oleh Dengan Berbagai Organisme Nah Ini adalah Salah satu Contoh Di mana Kami melakukan Penerapan Produksi Bersih Dan Cukup Baik Jadi Bisa Memanfaatkan Logam-logam Yang ada Sebagai Bahan bak Atau Barangkali Kalau kita Lihat Di sini Di KHTX Ini Tidak Hanya Logam-logam Berat Karena Industri Tekstil Tetapi Juga BUD Dan COD Nah Sehingga Kami bagi Apa namanya Usulan Untuk Melakukan Pengolahan Air Bersih Jadi memang Harus Anda Apa ya Namanya Take and Give Harus ada Kepedulian Dari masing-masing Masyarakat Kalau tidak Kita juga Akan kesulitan Jadi Apa sih Yang menjadi Problem Apa yang Jadi masalah Salah satunya Adalah Air Limbah Keberadaan Atau Keberadaan Adanya Air Limah Menunjukkan Ketidak Efisien Kenapa Tidak Efisien Kita harus Tetap Bayar Kemudian Harganya Juga Cukup Mahal Kemudian Nanti Apa namanya Dibandingkan Dengan Standar Begitu Bagaimana Hasilnya Harusnya Sesuai Dengan Baku Mutu Jadi kita Kenal Di dalam Air Udara Sampah Itu ada Baku Mutu Yang Tentunya Harus Dilihat Yang tentunya Nanti harus Di update Juga Karena kita Tahu Bakuan Mungkin Saja Terjadi Perubahan Konsentrasi Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Kami Mencoba Untuk Menyelusuri Ikan Mas Yang Ada Di Atau Yang Ada Di Daerah Ini Di Air Sumur Atau Di Air Sungai Begitu Di Kemudian Kita Juga Melihat Bagaimana Kualitasnya Water Quality Index Seperti Apa Masih Banyak Yang Merah Masih Masih Banyak Yang Kuning Begitu Ya Nah Sementara Yang Hidung Ini Juga Bisa Saja Berubah Dengan Adanya Pencemaran Tengkaran lain Baik Ini Adalah Apa Dampak Dampak Dari Logam Merat Dan Juga Pesticide Jadi Banyak Sebetulnya Ini Silahkan Bapak Ibu Membaca Salah Satunya Adalah Kardiak Failure Jadi Bisa Terjadi Kerusakan Pada Kardiak Atau Gantung Bisa Kanser Kanser Paru-paru Bisa Apa Namanya Kanker Atau Kelainan Pada Hati Dan Lain Jadi Banyak Di kiri Dan Di kanan Ini Tentunya Bukan Dipatok Di kiri Dan Di kanan Aja Tetapi Ini Akan Menjadi Semua Menjadi Pemikiran Kita Karena Kita Ini Dihadapkan Dengan Berbagai Polutan Oke Baik Nah Ini Kita Lihat Bagaimana Petani Menyemprot Pesisida Sekarang Ini Tidak Pakai Hand Sprayer Lagi Anda Masih Ada Yang Pakai Hand Sprayer Bu Saya Pakai Hand Sprayer Ya Ada Tetapi Sekarang Lebih Banyak Menggunakan Mesin Blower Dan Blower Itu Cukup Besar Jadi Kita Perlu Efisiensikan Seperti Apa Kita Harusnya Menggunakan Pesticida Ini Untuk Daerah Pertanian Kemudian Yang Ini Juga Untuk Daerah Pertanian Kita Lihat Jenis Dari Organoklorin Jadi Jenis Dari Organoklorin Salah Satunya Adalah Aldrin Dan Dildrin Dan Ini Sebetulnya Sudah Dilarang Penggunaannya Karena Dia Termasuk Persisten Organik Polutan Tapi Karena Dia Maksa Oke Kita Lihat Sampai Sejauh Mana Aldrin Aldrin Ini Atau Dildrin Ini Adalah Persisten Organik Polutan Jadi Dia Tahan Pada Udara Apapun Dan Persisten Jadi Dia Akan Tetap Ada Di Lingkungan Jadi Itu Adalah Bagian Ini Dan Ini Tahun 2010 Ada Penelitian Yang Dikaitkan Dengan Insektisida Atau Pestisida Juga Tapi Lebih Pada Organoklorain Jadi Organoklorain Itu Mungkin Kita Pakai Pada Daerah Pertanian Yang Berbagai Masam Komoditi Dan Salah Satunya Dan Kita Lihat Ini Adalah DDT Dan Kita Lihat DDT Ini Adalah Yang Paling Banyak Yang 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 Paling Banyak Digunakan Sehingga Pencemarannya Juga Yang Paling Yang Paling Banyak Jadi Jadi Kami Sudah Temukan Dan Ini Adalah Hasilnya Dan Kita Belum Terlalu Puas Dengan Penelitian Ini Karena Kita Harus Lihat Jangka Panjang Karena Kita Ingin Tahu Apakah Endrin Dildrin Itu Apa Namanya Betul-betul Dia Masih Ada Di Dalam Lingkungan Nah Ini Adalah Penelitian Mahasiswa S2 Saya Mas Adam Tambun Ini Jadi Dia Senang Sekali Melihat Keadaan Nyata Jadi Kita Lihat Disini Bahwa Indosupan Indosupan Juga termasuk Persisten Organik Puntan Kemudian Apa Namanya Cloud Baik Disini Kemudian Ada Lagi Jadi Kita Lihat Kita Bandingkan Dengan Mahkumu Sudah Jauh Sekali 0,0005 Standart Nanti Maaf 0,00041 Tapi Nanti Ada Maksudnya Ada Yang Terkandung Di Dalamnya Jadi Ada Organofosfat Ada Organoklorin Kalau Organofosfat Tidak Terlalu Dia Persisten Tetapi Yang Persisten Itu Organoklorin Baik Masuk Masuk Sementara Masuk Ada Lockdown Kemudian Masuk Terus Dicobakan Oh Ternyata Kita Lihat Ini Ini Adalah Yang Terpapar Oleh Organofosfat Jadi Hampir Pecah Jadi Mungkin Saja Kita Tidak Menemukan Saging Karena Memang Sudah Pecah Karena Memang Digunakan Di Daerah Pertanyaan Itu Adalah Organoklorin Baik Ini Ini Juga Sama Jadi Organoklorin Ini Kalau Di Amerika Sudah Dilarang Penggunaannya Kita Sudah Tetapi Biasa Apa Namanya Mereka Lebih Apa Namanya Percaya Kita Lihat Jadi Di Di Sini Kita Lihat Bahwa Ada Aldrin Ini Lebih Lebih Tinggi Sepuluh Kali Terakumulasi Sepuluh Kali Di Daerah Citarum Terutama Di Citarum Pada Cacing Jadi Kalau Tanahnya Menjadi Tidak Subur Karena Cacingnya Salah Satunya Abis Mati Karena Endosulfan Kemudian Aldrin Endosulfan Dan DDT Jadi Ini Semua Adalah Golongan Organoklorin Yang Bisa Panjang Paparannya Atau Keberadaannya Dan Dia Bisa Menimbulkan Kematian Atau Juga Bisa Menimbulkan Penyakit Kronis Sedangkan Ini Yang Dicirata Begitunya Jadi Kita Lihat Juga Bahwa Lindan Heptaklor Dan Juga Chodan Itu Ditemukan Saya Cepat Aja Barangkali Nanti Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Dan Kalau Kita Perhatikan Bahwa Organoklorin Ini Tidak Hanya Disaguling Tetapi Juga Dicirata Tetapi Dan Juga Ada Di Jatil Luhur Padahal Kita Tahu Bahwa Air Sungai Citarum Ini Digunakan Juga Untuk Air Baku Air Minum Jakarta Dan Kami Sudah Pernah Mereksa Dimana Di Dalam Air Baku Air Minum Jakarta PDAM Jakarta Itu Mengandung Apa Namanya Pestisida Termasuk Di Ikan Kami Juga Lakukan Kemudian Juga Kita Lihat Kita Bandingkan Di Apa Namanya Organofosfat Ataupun Organoklorin Di Sedimen Di Air Kemudian Juga Di Area Pasang Surut Kita Coba Jadi Kita Lihat Disini Sedimen Itu Sampai Di Sedimen Itu Kita Lihat Lebih Tinggi Gitu Ya Ini Kan Lebih Sebetulnya Jadi Tentunya Kita Harus Lihat Polutan Polutan Apa Yang Ada Di Dalam Air Sedimen Gitu Ya Dan Kita Harus Juga Prihatin Karena Tentunya Banyak Sekali Orang Yang Ingin Memanfaatkan Sumber Daya Itu Sebagai Bahan Pokok Jadi Ini Kita Lihat Kalau Yang Ini Pesticida Organofosfat Sehingga Nanti Bisa Dibandingkan Dampak Dampaknya Terhadap Manusia Yang Ada Di Sekitar Jadi Kita Bagi Apa Namanya Peraturan Peraturan Yang Ada Gitu Ya Kemudian Kita Sumprunkan Dan Seringkali Terutama Untuk Yang Sedimen Itu Kita Belum Punya Belum Punya Standar Untuk Organoklorin Atau Organofosfat Di Sedimen Kita Biasanya Menggunakan Ini Yang Lain Apa Aturan Yang Lain Baik Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Masih Sekitar Pesticida Dan Kita Lihat Juga Bahwa Dia Bisa Ada Organik Pesticida Dan Organik Pesticida Ini Sebetulnya Harusnya Dikatakan Aman Tapi Ternyata Tidak Juga Karena Tentunya Bisa Kalau Petani Mengatakan Tidak Efisien Kalau Tidak Langsung Mati Tidak Efisien Baik Jadi Ini Tentunya Jarang Digunakan Tetapi Paling Tidak Kalau Kita Mau Sebetulnya Kita Bisa Buat Dengan Jat Jat Yang Ada Jadi Kalau Kita Perhatikan Semua Sintetik Kemikalis Itu Bisa Diterapkan Di Berbagai Kegiatan Dan Ini Menimbulkan Dampak Tidak Hanya Terhadap Lingkungan Udara Tetapi Juga Lingkungan Air Dan Lingkungan Tanah Bapak Dan Ibu Sekalian Kalau Kita Lihat Pencemaran Udara Kemudian Di Dalam Di Dalam Baku Mutuhnya Itu Hanya Ada 14 Jenis Baku Parameter Sementara Yang Dikeluarkan Dari Perusahaan Atau Dari Industri Termasuk Dari Kendaraan Permotor Itu Mungkin Bisa Lebih Dari 14 Jenis Oleh Sebab Itu Kita Juga Di Dalam Pengelolaan Harus Ingat Bahwa Harus Ada Pengelolaan Yang Baik Yang Terdiri Dari Peraturan Dan Perundang Utahan Kemudian Apa Namanya Institusi Dan Teknis Ada Orang Yang Mengatakan Empat Salah Satunya Adalah Finansial Jadi Kalau kita Lihat Bapak Ini Di Sungai Citarum Ini Tercemat Tidak Hanya Logam Berat Tetapi Juga Pestisinya Penelitian Sudah Menunjukkan Bahwa Kerusakan Dari Sperma Petani Itu Sama Dengan Penelitian Yang Dilakukan Terkait Dengan Kerusakan Sperma Pada Hewan Uji Jadi Pada Saat itu Kami Menggunakan Mencit Begitu Dan Kita Periksa Kita Ambil Spermanya Dari Tikus Jata Sperma Dari Petani Kemudian Kita Lihat Ternyata Kerusakannya Sama Tapi Sayangnya Disini Saya Belum Tambahkan Begitu Nanti Kalau Memang Diperlukan Saya Akan Tambahkan Oke Jadi Ini adalah Jalur Masuknya Kemudian Ada Juga Dekat Sari Ini Hanya Menunjukkan Berapa Eldrin Dildrin Gorongan Organoklorin Itu Berapa Banyak Sekali Dan Kita Ingat Bahwa Dia Bisa Mengalami Bioakumulasi Dan Juga Biomagnifikasi Pada Manusia Terutama Ini Yang Barangkali Juga Perlu Diketahui Kemudian Ini Kaitannya Dengan TSA Itu Tiroid Stimulated Hormone Jadi Hormone Yang Berfungsi Untuk Ketahanan Tubuh Kita Tetapi Dia Bisa Diproduksinya Hiper Kebanyakan Padahal Kita Tidak Ingin Seperti Itu Kita Lihat Di Sini Hipotiroid Penyakitnya Salah Satunya Akibat Dari Kekurangan Hormon Itu Salah Satunya Hipotiroid Nah Ini Yang Saya Ingin Sampaikan Tidak Ada Atau Sekarang Ini Hand Sprayer Masih Sedikit Ada Yang Menggunakan Tapi Sangat Sedikit Tapi Mereka Lebih Banyak Menggunakan Blower Jadi Seperti Kipas Angin Aja Jadi Kita Juga Harus Tahu Di Udara Itu Sudah Ada Penelitian Hanya Kita Belum Menginginkan Kepada Efek Baik Nah Ini Barangkali Ibu Bapak Sekalian Kita Dihadapkan Dengan Perubahan Lingkungan Paradigma Baru Ini Mengutamakan Apa Namanya Melihat Bagaimana Kasus Kasus Akibat Dari Lingkungan Nah Salah Satunya Adalah Di Kabupaten Bandung Ini Atau Di Kabupaten Garut Ini Adalah Yang Kedua Yang Pertama Yang Kedua Di Apa Namanya Di Jawa Barat Dan Hampir Semua Yang Sampai Kesini Ini Catat Bibir Sumbing Jadi Terutama Di Kabupaten Bandung Yang Kedua Saya Ingin Menunjukkan Bahwa Banyak Sekali Kasus Catat Bibir Sumbing Di Indonesia 1 Per 700 Kelahiran Jadi Cukup Banyak Jadi Berarti Kita Harus Tahu Apa Penyebab Saya Ingin Menunjukkan Bahwa Ini Kita Lihat Ada Konstribusi Dan Distribusi Ini Logam Berat Tetapi Juga Tidak Logam Berat Tetapi Kita Harusnya Melakukan Penelitian Terkait Dengan Pesisida Karena Literatur Mengatakan Pesisida Ini Bisa Menyebabkan Catat Bibir Sumbing Ini Salah Contohnya Sejak Jadi Kita Lihat Sedang Dioperasi Dan Kasus Catat Ini Menjadi Lebih Banyak Sekarang Jadi Jadi Tentunya Lingkungan Ini Akan Menjadi Penentu Di Dalam Terjadinya Efek Atau Dampak Dimana Dia akan Mengalami Exposure Paparan Bisa Heavy Metals Bisa Pesticide Bisa Macem-macem Tergantung Dari Tentunya Kita Harus Lihat Lagi Alhamdulillah Mungkin Di Tahun Ini Kita Akan Tunjukkan Bahwa Ada Faktor Lain Terkait Dengan Satat Bibir Sumbing Bapak Dan Ibu Sekalian Kita Kita Lihat Bahwa Untuk Bisa Mencegah Terjadinya Pencemaran Lingkungan Maka Kita Harus Melakukan Pengelolaan Lingkungan Jadi Pengelolaan Lingkungan Ini Tentunya Kita Lihat Ada Aspek Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Yang Harus Kita Tuju Dan Kalau Kita Urutkan Ini Kan Ada 17 Goals Mana Yang Harus Kita Pilih Tergantung Kalau Air Yang Berbawa Air Kalau Tidak Kemana Tapi Ini Sangat Banyak Kalau Menurut Saya Apa Namanya Bisa 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 Saja Ini Dirubah Tetapi Tentunya Kita Harus Lihat Sekarang Ini Persisida Yang Akan Menimbulkan Paparan Itu yang Banyak Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Salah Satu Contoh Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Air Limbah Ini Bisa Secara Primary Treatment Biological Secara Biologis Dan Juga Secondary Ini Biasanya Kita Pilah Pilah Dulu Jadi Kita Bisa Melakukan Juga Berbagai Apa Namanya Air Katakan Disini Lima Air Treating Reuse Reuse Recovery Dan Recycle Ini Merupakan Salah Satu Teknik Dimana Kita Bisa Menerapkan Pada Industri Kebanyakan Pada Industri Tapi Sebetulnya Tidak Hanya Pada Industri Pada Skala Rumah Tangga Pun Bisa Dilakukan Jadi Kenapa Kita Harus Pengadaannya Itu Dari Menurut Saya Tidak Perlu Karena Semua Ada Di Indonesia Jadi Kita Lihat Ada Apa Namanya Cara Caranya Yang Paling Akhir Yang Sebetulnya Disposal Ini Baik Bapak Dan Ibu Saudara Saudara Sekalian Kita Lihat Bahwa Pengelolaan Lingkungan Ini Memang Harus Bertahap Tidak Jadi Kita Ingin Tahu Ada Lima R Tadi Ada Refine Reduce Reuse Dan Recycle Jadi Ini Tentunya Harus Kita Ingat Ingat Karena Apa Yang Menjadi Barang Kita Itu Makan Menjadi Sampah Di Orang Lain Itu Akan Menimbulkan Masalah Jadi Tentunya Kita Harus Juga Bisa Menggunakan 6R 6R Di Strategi Penalapan Produksi Bersih Ini Adalah Penalapan Produksi Bersih Di Lingkungan Kita Bisa Lihat Dengan Berbagai Matang Tara Dan Biasanya Di Warna Orange Ini Yang Paling Penting Jadi Kita Juga Harus Tahu Mana Yang Paling Penting Dalam Sistem Management Lingkungan Kita Tahu Kita Tahu Juga Bahwa Ada Regulasi Ada Institusi Ada Teknik Jadi Ini Tiga Dan Empat Sama Finansial Tentunya Kita Harus Komit Kalau Memang Kita Mau Melakukan Dan Kita Harus Izin Dulu Paling Tidak Kita Sonding Pada Lembaga Yang Terkait Tentunya 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 Terima kasih.